bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara mengatasi printer action seri L120 teman-teman serinya L120 dengan keluhan paper jam ya kemudian untuk indikator atau indikasi di printer ini ketika printer dinyalakan maka led power sama led kertas sama led pintas menyalakan persamaan seperti itu teman-teman Oke ini akan coba kita service teman-teman sebelum kita lanjut ke pembongkaran coba kita lakukan dulu deteksi di Windows ya teman-teman keterangan apa yang muncul ketika printer ini dipaksakan untuk mencetak Oke kita klik start di Windows 7 teman-teman kita klik start kemudian device and printer aplik kemudian ini printer sudah terinstall Epson L120 series oke kita setes default dulu oke dendam sudah pindah kemudian kita coba untuk mencetak teman-teman kita klik kanan drivernya kemudian kita pilih printer properties klik seperti ini maka akan tampil seperti ini kemudian kita test print teman-teman caranya kita klik tab print test page kita klik oke ini kita close kemudian akan muncul keterangan seperti ini teman-teman ya nah disini menampilkan status monitor error dengan keterangan di bawah ini ada 12 giga ini untuk kita disuruh untuk membatalkan semua apa pencetakan mungkin kita disuruh untuk membuka cover kemudian eee apa pencetakan apa yang menjadikan printer ini paper jam atau kertas jadi paper jam oke selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran printer teman-teman oke bro silahkan dimatikan printernya kemudian dilakukan pembongkaran bro oke ini teknisi kita akan melakukan operasi teman-teman oke kita matikan printer cabut kabel kabelnya ini untuk caranya kita buka atau kita ambil dulu bawa di bagian tabung tinta teman-teman cara seperti ini ini penutupnya kita ambil dulu ya di bagian kanan kiri ini ada tau teman-teman kita lepas ya dan penutupnya kita angkat oke oke sabar teman-teman 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 ya ini pakai openg min ya teman-teman kemudian ini kita kembalikan lagi tutup dari setiap tabung supaya apa teman-teman supaya nanti kalau kita geser-geser itu tintanya nggak tumpah oke kemudian kita ambil baut di atas printer ini ada dua juga kanan-kiri pakai tray pakai openg plus ya oke seperti itu kemudian ini di dalam tabung kanan-kiri ini juga ada bautnya teman-teman ya nggak kelem nggak apa-apa nah ini juga ada bautnya kita ambil semua oke setelah kita ambil maka tabung bisa kita geser ya oke kemudian kita angkat cover dari printer Epson L120 caranya seperti ini ya diangkat karena ini ada pengunci-penguncinya nah seperti ini teman-teman mudah sekali kan oke ini printer sudah terbuka ya kita cari sesuatu yang mungkin terselip di dalam printer teman-teman oke sebentar kita coba cari kita amati terlebih cengulu barangkali ada benda asing yang masuk ke dalam printer oke kita geser-geser kita cari-cari oke oke teman-teman coba kita amati terlebih dahulu ya oke pertama di bagian roll printer kita ngelakkan lampunya dulu oh nggak bisa sih terlalu tinggi oke kita cari-cari coba berarti ketat bro nah ini aku tetap terus bentar teman-teman kalau kita ada kotor oke katanya nggak ada coba kita lakukan ini ada di akhirnya ini ditemukan ini temen-temen apa atom tadi yang kita ketok yang ada di dalam printer barangkali yang menyebabkan printer itu ngejam adalah ini Oke coba kita tes gini pinternya barangkali itu yang menjadikan printer menjadi error atau paper jam Oke kita kasih power dulu ya bro kemudian kita colokkan kabel datanya bro Atau tanpa kabel data yang bisa nanti kalau lagnya diam berarti printer berhasil ini ternyata masih link berarti indikasinya ada yang lain temen-temen Oke coba kita berikut lebih dahulu kita bongkar printernya dan kita lanjutkan di video selanjutnya kita tinggi temen-temen Oke kita lanjutkan temen-temen setelah kita amati sepertinya head dari printer ini tidak bergerak kemungkinan dia terkunci coba ini kita aneh bro kita losskan kuncinya bro Oke kita tekan seperti ini masih terkunci coba begitu kayaknya terkunci ini sulit banget itu digerakkan jadi kemungkinan error adalah ini karena headnya dia tidak bisa bergerak sepertinya geser lah ini temen-temen sulit kita coba kita pecahkan dulu masalahnya apa Alhamdulillah sudah bisa coba dikembalikan lagi bro untuk roll tadi roll tengahnya coba dikembalikan dulu dikembalikan dulu bautnya temen-temen oke kemudian ini coba kita geser sudah bisa coba kasih power bro nah ini sudah bergerak kita tunggu proses loadingnya kalau ini bisa nyala hijau kemungkinan kerusakan tadi karena headnya ini terkunci dan dia tidak bisa loading ya tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri karena sudah terkunci oke oke tadi kuncian sudah kita lepaskan dengan menggunakan ompeng oke kita tunggu terlebih dahulu proses loadingnya selesai oke temen-temen oke temen-temen oke temen-temen ini Alhamdulillah untuk led hijau nya setelah kita tinggal ternyata ini sudah menyala hijau dan diam ini temen-temen untuk led kertas dan led tinta sudah tidak menyala kalau sudah seperti ini artinya printer dalam kondisi siap untuk mencetak jadi temen-temen untuk kasus tadi itu error karena headnya ini ya wadah dari inteng ini ini dia terkunci tidak tahu ini terkunci karena apa tadi kita bongkar di bagian cover roll ya caranya kita ambil bauj yang ada disini kita lepas kemudian ini kita angkat kemudian tadi kita putar di bagian roll yang disini ya kita geser untuk membuka kunci ini Alhamdulillah setelah bisa kita geser pakai tangan ya kita geser pakai tangan printer bisa kembali normal artinya kunciannya itu telah lepas oke temen-temen coba kita apa kita tes printer lebih dahulu kita kasih kabel data bro oke kemudian kemudian perintah printer ini untuk mencetak tadi perintahnya sudah ya temen-temen ini tinggal melanjutkan nah ini temen-temen Alhamdulillah untuk apa printer sudah kembali normal oke oke coba kita matikan dulu bro printernya untuk apa biar valid oke udah gitu gak mau bro kita nyalakan lagi bro printernya bro oke kita tunggu lagi proses loadingnya selesai temen-temen oke Alhamdulillah ini printer langsung menyala hijau diam yang menandakan printer dalam kondisi normal dan siap pakai temen-temen siap untuk melakukan proses pencetakan oke untuk membuktikan sekali lagi kita perintah dari driver ya kita tes print kita klik tab print test page oke disini sudah gak keluar keterangan error kemudian printer sudah mau mencetak oke Alhamdulillah sangat lancar oke temen-temen seperti itu tadi temen-temen bagaimana cara mengatasi printer Epson L120 yang mengalami error lampu power sama lampu led kertas dan tinta itu menyala bersamaan blink ya temen-temen kemudian keterangan di status monitor di layar laptop itu ada keterangan error kemudian di bawahnya ada tiga keterangan untuk kasus seperti itu banyak sekali eh apa penyebabnya ini kita bikin video tutorial secara langsung ya temen-temen ya eh tadi kita temukan benda ini ternyata bukan ini yang menyebabkan paper jam kemudian kita cari lagi ternyata yang menjadikan printer L120 ini error atau paper jam ya ternyata eh intangnya ini atau headnya ini dia tidak bisa bergeser ya temen-temen waktu dinyalakan kemudian ketika printer ini kita matikan kita nyalakan secara eh kita geser secara manual ini juga sulit ya artinya eh head ini terkunci karena mekanik mengunci dan tadi untuk cara mengatasinya kami ulangi ini kita ambil dulu ya ini cover dari roll ya karet roll yang di bagian sini caranya kita lepas paut yang di sini kemudian kita angkat kemudian kita geser lalu kita geser ternyata kuncian ini sudah lepas kita kembalikan seperti semua kemudian ini bisa kita geser kanan-kini secara manual ya temen-temen pakai tangan dan kita nyalakan alhamdulillah bisa berhasil dengan sempurna oke temen-temen seperti itu tadi bagaimana cara mengatasi printer Epson seri L120 yang mengalami error paper jam oke semoga video ini bisa bermanfaat aja temen-temen jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kami channel blog broker printer oke temen-temen sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih